Dan ada 5 channel yang saya kelola dan sampai sekarang ada 3 yang berhasil monetisasi Wah mantap sekali ya, udah monetisasi yang artinya udah dapat penghasilan Oke halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dan sekarang kita ada di lokasi penjaringan Jakarta Utara Oke baik teman-teman, di beberapa hari yang lalu ada teman-teman yang bertanya ke saya Bang, emang jadi youtuber itu gajinya banyak ya, enak ya kerjanya Nah jadi kalau misalkan nih kita udah punya channel, penghasilan kita itu setiap bulan dibayar terus ya bang gitu Nah baik, jadi disini saya akan jawab ya teman-teman Kebetulan saya juga mulai membuat channel di Youtube itu sekitar 1 tahun yang lalu ya Dan ada 5 channel yang saya kelola dan sampai sekarang ada 3 yang berhasil monetisasi Wah mantap sekali ya, udah monetisasi yang artinya udah dapat penghasilan Baik teman-teman, saya juga akan berbagi ke teman-teman disini Siapa tau ada dari teman-teman yang ingin juga jadi youtuber ya Jadi memulai sesuatu yang kita inginkan itu Jangan lihat dari budgetnya, budgetnya kita berapa, modal kita berapa, jangan lihat dari situ Yang penting kita harus tetap yakin, tetap percaya bahwa apa yang kita lakukan pasti nanti akan membuatkan hasil Oke, jadi sebelum saya jadi youtuber juga Saya berpikir bahwa membuat channel itu, membuat konten itu susah Kemudian untuk persyaratannya juga lumayan ya, apalagi persyaratan sekarang harus mencapai 1000 subscribe Yang artinya 1000 pengikut dulu Kemudian untuk jam tayangnya juga gak kira-kira sekitar 4000 loh teman-teman Tentu saja mencari semua ini berat ya bagi kita ya Kecuali kita ini artis yang udah banyak ngefans sama dia Jadi kita buat konten asal-asalan aja pasti banyak yang nonton Oke teman-teman, jadi pertama saya membuat channel itu dari tahun 2021 ya Nah waktu itu saya coba buat konten, awalnya saya bikin konten ya saya bikin yang biasa standar aja nge-vlog gitu Nah saya lihat ternyata viewersnya gak begitu nagi, apalagi 10, 20, 20 orang yang nonton ya Itu pun mereka bisa tonton karena linknya saya share-share ke Facebook, ke UK Nah ternyata saya berpikir begini loh teman-teman Waduh kalau gini terus kapan berkembangnya channel ini Oke kemudian saya berpikir mungkin tidak ada salahnya juga Jika saya melakukan seperti yang teman-teman lakukan di channel mereka Kemudian saya searching di Youtube Saya lihat konten-konten yang banyak pengikutnya Wah lumayan banyak, ada banyak banget teman-teman yang subscribe-nya sampai seribu subscribe Sampai ada yang jutaan juga, viewersnya juga gak kira-kira Nah kemudian saya coba mengambil konten-konten mereka Nah awalnya seperti itu ya teman-teman, saya ambil kontennya Wah ternyata kena pelanggaran teman-teman Kena namanya copyright ya, itu kenanya copyright Jadi berhak cipta itu gak boleh Nah awalnya namanya juga awam kan baru Youtuber Jadi kita gak tahu, yang penting kan kita ngejarnya viewer seperti itu Oke kemudian Saya lihat lagi, wah ternyata ada juga yang share-share ke Youtube Bahwa jika kita mengambil konten orang lain bisa berhasil monetisasi Oke waktu itu saya coba cari yang lagi viral ya teman-teman Seperti waktu itu masalah di Papua yang ada pembunuhan di Papua Pokoknya apapun yang berkaitan dengan KKB waktu itu KKB Papua yang ada yang tentara tewas, Papua tewas Kemudian saya buatkan jadi konten Saya tinggal edit-edit gabungin Kemudian back sound-nya saya rubah Nah waktu itu gak ke detail loh teman-teman Wah saking intern yang ngedit nih Begitu, saya udah buat kontennya ternyata viewersnya juga mulai naik ya Ada 10 ribu, 30 ribu, 50 ribu Bahkan ada yang tembus 200 ribu padahal channel baru Nah disitu juga subscribe-nya naik, naik pesat ya Bahkan dalam jangka 1 minggu saja sudah memenuhi syarat yang 1000 subscribe dan 4000 jam tayang Hanya dalam jangka 1 minggu Karena saya ngambil konten-konten orang lain tadi Terus saya upload dan saya cari yang lagi viral-viral saya upload Nah ternyata berhasil juga mencapai persyaratan untuk dimonetisasi bergabung di partner Youtube Lalu setelah berhasil Kemudian saya ajuin untuk monetisasi Nah waktu itu kita harus menunggu dulu persetujuan dari pihak Youtube-nya Jadi memang prosesnya seperti itu Kita ajuin monetisasi, kita diberikan waktu untuk menunggu sekitar 1 bulan Kalau nggak salah ya Lama saya tunggu Bahkan lebih dari 1 bulan Nah pada suatu hari saya dapat email dari Youtube Nah begitu saya lihat emailnya ternyata channel saya ditolak teman-teman Belum memenuhi kriteria seperti yang ditarapkan oleh Youtube Nggak tahu ya kalau nggak salah waktu itu konten berulang Iya awalnya kena konten berulang Akhirnya disitu gagal ya sudah saya pasrah aja Lalu 1 bulan kemudian saya coba perbaiki lagi untuk konten-konten saya Saya coba rubah di bagian mana saja Tadi yang saya upload yang saya ambil-ambil channelnya Saya masukin ke channel saya Saya ambil, saya buang Terus saya perbaiki lah sebagus mungkin Lalu setelah 1 bulan saya ajuin lagi Nah waktu itu nunggu lagi teman-teman Sekitar 1 bulan nunggu lagi ya Ternyata di pengajuan yang kedua kali Ternyata channel saya bukan ditolak lagi Tapi akun saya langsung dihapus Ngeri nggak itu Akun channel saya dihapus Waktu itu saya dapat pemberitahuan melalui email Dan juga di Youtube studio saya Pemberitahuan akun anda dihapus Melanggar kebijakan daripada Youtube Nah ya sudah saya pasrah aja Oke lah sudah lah Waktu itu saya sempat berpikrah Tidak ada perkembangan disini Tidak ada kemajuan yang mau gimana lagi Tapi karena saya juga lihat-lihat konten-konten teman-teman yang lain Wah ini keren-keren udah dapat penghasilan Kerjanya cuma ngedit-ngedit Ngedit di rumah duduk santai Setiap bulan dapat gaji segini-segini Nah bahkan ada teman saya aja Gajinya sekitar 20 juta lah Paling minim itu 20 juta per bulan Bayangkan itu teman-teman Jadi dia nggak perlu kerja keras lagi Cuma buat konten-konten seperti itu Karena akun saya di pertama sudah dihapus Terus ya saya sempat pasrah ya Sampai saya nggak bikin-bikin konten Lalu sekitar satu bulan Ya saya coba ulangi lagi Saya juga tanya-tanya ke teman-teman yang lain Saya coba searching di Google, di Youtube juga Untuk supaya channel saya ini berhasil monetisasi Ternyata disitu dijelaskan bahwa Semua konten yang original Yang punya kita sendiri Itu yang 100% bisa dimonetisasi Akhirnya saya Ya sudah saya buat konten aja Konten apa aja saya buat Waktu itu tentang review Tentang tutorial saya buatin Misalkan ini saya beli barang Dulu waktu itu kalau nggak salah Saya beli amplifier ya Yang kecil Yang kecil itu Saya belinya di Shopee Harganya sekitar 200 ribu Mungkin teman-teman nanti bisa cek di channel saya Nias dulu Nah waktu itu saya bikin konten ini Review Saya jelaskan tentang spesifikasinya Terus kelebihannya, kelemahannya seperti itu Nah saya upload Oke sudah berhasil Ternyata waktu itu banyak juga yang nonton Memang sih agak lama ya teman-teman Sekitar 2 minggu naik 60 penonton Sampai 100 naik, 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 terus naik Nah lalu saya cari lagi Oh yang penting konten saya original gitu Kemudian saya beli barang lagi Waktu itu solder Saya beli soldernya di Shopee juga Terus saya review juga Saya bikin konten Padahal itu kebutuhan saya teman-teman Nah ternyata naik juga sama Akhirnya rata-rata channel yang saya buatin tadi Itu rata-rata paling minim Viewersnya itu seribu Seribu penonton Dan subscribe saya juga naik Dari 100 naik ke atas, ke atas, ke atas terus Kemudian saya bikin-bikin konten Lalu saya ambil konten-konten Waktu itu ada salah satu Yang menghina suku ya Seperti itu Kemudian saya beri tanggapan disitu Nah Ternyata berhasil juga Saya yakin bahwa Apa yang saya lakukan ini Original semua Biarpun konten tadi Misalkan tanggapan Tentang seseorang Kemudian saya Buatkan tanggapan saya Ini YouTube dibolehkan Nah itu gak ada pelanggaran Apalagi tadi review Itu memang video saya yang original Oke teman-teman Jadi singkat cerita Waktu itu akhirnya Saya buat-buatin konten Konten apa aja Yang penting bukan konten orang lain Saya upload ke channel saya Akhirnya berhasil monetisasi Nah waktu itu saya ajuin Gak lama saya ajuin Gak sampai satu bulan Berhasil monetisasi Saya dapat pemberitahuan dari YouTube Akun Anda Berhasil bergabung di partner YouTube Yang dimana Setelah berhasil monetisasi Kita akan mendapatkan Dolarnya nanti ya teman-teman Atau berapa viewers Setiap konten kita Kita akan mendapat penghasilan disitu Nah waktu itu Saya senang banget Sudah berhasil monetisasi Konten saya satu ya Channel saya satu Kemudian saya disuruh untuk Mengisi formulir Permohonan PIN Dari luar ya Dari Amerika Kalau nggak salah itu Nah saya tunggu sekitar satu bulan Berhasil masuk ke saya juga PINnya Yaitu PIN Google AdSense Nah disitu saya dapat Sampai sekarang juga masih ada Nah disitu saya verifikasi Semua data Tadi saya mulai dari rekening Kemudian KTP Lama lengkap saya Semuanya saya lengkapi Nah akhirnya saya udah dapatinnya Lalu Saya buat satu channel lagi Nah waktu itu Channel yang saya buat Yaitu Indicom Dan saya upload semuanya itu Video original teman-teman Akhirnya berhasil juga Monetisasi Dan Yang tadinya Karena Google AdSense Saya cuma satu Jadi saya gabungin Dua channel Satu Google AdSense Jadi pembayarannya Masuk ke rekening Yang satu saja Tidak Berarti dua Jadi Mungkin berarti Setiap channelnya Ada akun Google AdSense Untuk pembayaran Tidak Tapi hanya satu Google AdSense Kemudian untuk channelnya Ada dua Jadi saya kaitkan Jadi dua Oke lanjut Lanjut cerita teman-teman Dan untuk channel yang satunya Itu curahan hati Itu juga berhasil monetisasi Dimana di konten-konten saya itu Berisi Misalkan puisi Tapi Puisi itu saya bacakan sendiri Kemudian Screamnya saya bikin sendiri Lalu saya bacakan Dan saya gabungin Dengan Video-video yang saya ambil Misalkan di malam hari Pokoknya Sesuai dengan isi konten saya Nah itu channel yang ketiga Jadi total semua sekarang Ada tiga yang berhasil monetisasi Teman-teman Kemudian ada dua lagi Yaitu Game Dan Ada satu lagi tentang Youtube Youtube ya Youtuber pemula Jadi konten ini nanti Di channel ini Saya akan membuat konten Tentang Youtuber pemula Seperti itu teman-teman Oke Singkat cerita Jadi Baik kita lanjut Untuk penghasilan saya ya Jadi Sampai sekarang Saya sudah dapat penghasilan Kalau tidak salah Tiga kali ya Jadi waktu itu Saya dapat di bulan pertama Saya dapatnya sekitar 4 juta ya teman-teman Kemudian di Berikutnya saya dapat Sekitar 6 juta Dan yang terakhir Sekitar 8 juta Kurang lebih seperti itu Per bulannya Jadi Untuk teman-teman yang memulai Youtuber Ya silahkan boleh saja Yang penting itu tadi Persyaratannya harus dipenuhi Kemudian jangan Suka mengambil konten-konten Orang lain Yang penting original Hasil konten sendiri Hasil video sendiri Suara Hasil rekaman sendiri Itu sudah mantap Dan yakin Pasti nanti Suatu hari Berhasil monetisasi Dan Tentu saja Anda akan mendapatkan Hasil dari Youtube Tanpa bekerja keras ya Oke teman-teman Itu saja Yang bisa saya bagikan Ke teman-teman Jika ada pertanyaan Terkait apa yang Saya jelaskan di konten ini Silahkan nanti Teman-teman Isikan saja Di kolom komentar Nanti saya akan balas Oke Terima kasih Selamat sore